depan rumah ada pohon jambu ada teman-teman kecil assalamualaikum teman-teman hati kriang hebat teman-teman bu Anies lagi lihat pohon jambu biji nih pohon jambu biji bu Anies belum berbuah padahal bu Anies sudah gak sabar memakan jambu biji yang rasanya enak banget kapan ya berbuahnya assalamualaikum bu Anies paget waiting salah bu Fathia bu Anies lagi apa bu Fathia bu Anies lagi lihatin pohon jambu biji bu Anies kenapa dia lihatin bu walaupun belum ada buahnya bu Anies sudah gak sabar memakan buah jambu biji yang rasanya sedap banget aku punya teman di rumah tapi buahnya memang dibuangin loh astagfirullahaladzim padahal kan gak boleh ya itu dibuangin kenapa dibuangin gak tau katanya tuh dia bilang gak enak ya ampun padahal jambu biji itu buangin iya sehat banget enak aduh padahal bu Anies nunggu-nungguin loh Fathia iya bu Anies punya kenalan dokter dokternya cantik baik terus sinter iya tau kandungan yang terdapat di dalam jambu biji pasti banyak banget deh manfaatnya banyak banget manfaatnya benar tau gak mau-mau aku mau kenalan sama dokternya teman-teman kita mau tau gak mau dong pasti tak kenal maka tak sayang oleh gitu bu Anies kenalin langsung ya nih temennya bu Anies dokter cantik ini dia selamat mengeksikan halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kenalan dulu ya nama aku dokter Mito aku seorang dokter umum teman-teman tau kan apa itu dokter umum itu loh dokter yang biasa pegang stetoskop untuk periksa teman-teman kalau sedang tidak enak badan tapi mudah-mudahan saat ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya amin ya robbal amin oke sekarang bu dokter akan menunjukkan sesuatu nih siapa yang tau apakah ini nanti tunjuk tangan ya untuk menjawabnya selamat menikmati 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 Fights, germs, gives you immunity. I have all the fiber that you need. Eat lots of me with my skin and seed. You love my punches, jellies, and jams. Now tell me what fruit I am. Oh, guava fruit, we know you. Polly, our parrot, loves you. Pasti sudah pada tahu ya yang tadi itu apa? Ya, benar. Yang tadi itu adalah guava atau buah jambu biji. Teman-teman di sini semuanya pasti suka ya makan jambu biji atau minum jus guava. Rasanya lezat ya. Sekarang kita kenalan dulu yuk dengan guava. Guava atau jambu biji adalah buah tropis. Maksudnya buah ini tumbuh di permukaan bumi yang daerahnya hangat dan lembab sepanjang tahun. Dan memiliki berbagai macam varietas atau variasi buah. Nama latin guava adalah sidium guava. Unik ya namanya teman-teman. Jambu biji atau guava ini aslinya berasal dari negara Meksiko lho. Jauh banget ya. Tapi di Indonesia juga banyak ya terdapat guava. Teman-teman dapat menemukan jambu biji di mana saja. Di toko buah, di pasar, di supermarket, dan lain sebagainya. Jambu biji terkenal sebagai buah antioksidan. Apa ya antioksidan? Antioksidan adalah zat pelindung tubuh manusia dari radikal bebas. Radikal bebas itu berbahaya untuk tubuh teman-teman loh. Karena dapat menimbulkan penyakit. Nah, antioksidan itulah yang melindungi tubuh teman-teman dari bahayanya radikal bebas. Manfaat dari buah guava baik dari kulit, daging buah, dan bijinya terjadi akibat adanya zat karotenoid, flavonoid, serat pangan, vitamin A, vitamin C, asam folat, zat mineral potasiuk, zat mineral tembaga, dan zat mineral mangan. Buah guava juga memiliki glikemik indeks yang rendah sehingga sangat bagus untuk orang yang menderita penyakit kencing manis. Kandungan antioksidan terbanyak dari buah jambu biji terdapat pada kulit buahnya. Jadi, baiknya kulit buah guava juga ikut dimakan ya. Kandungan vitamin C dari guava empat kali lebih banyak dari buah jeruk loh. Wow, keren banget ya. Buah guava juga dapat bermanfaat sebagai antibakteri alami untuk melawan kuman-kuman jahat yang dapat membuat tubuh teman-teman sakit. Oleh karena kaya akan vitamin C, maka guava-guava sangat bagus untuk kesehatan kulit dan untuk sistem antibodi. Itu loh zat yang melindungi tubuh teman-teman dari serangan kuman-kuman jahat. Buah jambu biji juga dapat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan tubuh teman-teman. Buah jambu biji membuat tubuh kita dapat menyerap zat gizi makanan lain yang kita makan menjadi lebih cepat dan lebih banyak daripada biasanya. Selain itu, buah guava dapat mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit dan diare karena kaya akan serat sehingga pencernaan tubuh teman-teman dapat berjalan dengan sehat. Buah guava atau jambu biji dapat dimakan atau diminum oleh teman-teman. Ada banyak variasi makanan dan minuman yang dapat dihasilkan oleh buah guava. Teman-teman dapat memakannya langsung segera setelah dicuci bersih, dapat dijadikan salad buah, dapat dijadikan jus guava, dapat juga dijadikan smoothies guava, atau dapat juga dijadikan selai guava, kripik guava, bahkan di negara Filipina buah guava dimasak menjadi sinigang. Dan di negara Brazil, buah guava dijadikan minuman teh. Nah, buah jambu biji dapat dimakan secara utuh loh teman-teman. Tapi sebelumnya dicuci bersih dahulu ya, supaya bersih dari kuman-kuman jahat sebelum dimakan. Buah jambu biji dapat dimakan tanpa dikupas terlebih dahulu kulit buahnya. Karena kulit, daging buah, dan bijinya mengandung banyak manfaat untuk tubuh manusia. Teman-teman boleh mengonsumsi buah guava dalam bentuk makanan dan minuman sesuai dengan kesukaan teman-teman. Boleh dimakan langsung buah segarnya, boleh dibuat menjadi jus, boleh dibuat menjadi kripik, boleh dibuat menjadi salad buah, ataupun dibuat menjadi smoothies. Tetapi, buah guava sangat baik jika dikonsumsi langsung dalam bentuk buah guava segarnya. Artinya, buah guava yang segar langsung dimakan segera setelah teman-teman cuci bersih. Buah guava yang segar dan langsung dimakan segera setelah dicuci bersih memiliki zat gizi yang paling bagus dibandingkan buah guava yang sudah kita jadikan bentuk makanan dan minuman olahan lainnya. Teman-teman perlu ingat ya, buah-buahan yang lain pun sama seperti buah guava. Semua buah-buahan memiliki manfaat yang sama bagusnya untuk kesehatan teman-teman. Dan perlu diingat juga nih, teman-teman harus selalu makan makanan sehat dan bergizi yang telah disiapkan oleh bunda di rumah ya. Jadi, sekarang teman-teman sudah tahu ya, apa sih buah guava, apa manfaat buah guava untuk tubuh manusia, dan bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi buah guava. Nah, sekarang teman-teman sudah makan guava belum hari ini? Terima kasih telah menonton! I'm highly rich in vitamin C, that fights germs, gives you immunity. I have all the fiber that you need, eat lots of me with my skin and seed. You love my punches, jellies and jams, now tell me what fruit I am. Oh guava fruit, we know you, Polly, our parrot, loves you. Nah, teman-teman sudah nonton kan videonya? Wah, gimana bufati ya? Seru banget kan? Seru banget, banyak banget manfaatnya ternyata bu. Tuh, banyak sekali kandungan vitamin di dalam jambu biji. Iya, teman-teman. Ternyata kandungan di dalam jambu biji itu ada vitamin C yang lebih banyak dari jeruk. Betul banget, kalau ini kita merah gitu ya? Iya, kira itu juga buah jeruk jamu biji. Wah, ternyata banyak banget manfaatnya teman-teman. Kalau gitu bufati apa? Kalau teman-teman ini Pak, iya? Betul banget. Kalau teman-teman ini Pak, iya? Betul banget. Kalau teman-teman ini Pak, iya? Ya tahu makwa aja jambu biji. Wah, asik. Bu Anies senang sekali denger-tabur mau makan buah jambu biji. Ayo bu Anies, bawa kantong plastik dulu ya. Jangan kantong plastik, bu Anies. Bawa karung. Bawa karung. Oke, siap. Terima kasih bufati ya. Jadah-jadah teman-teman. Terima kasih bufati ya. Assalamualaikum.